Bahan bakar minyak atau BBM khususnya jenis solar, langka di sejumlah daerah. Kelangkaan terjadi di Sumatera Utara, Jambi, Jawa, Bali, NTB, dan Riau. BBM langka karena pasokan tak sebanding dengan konsumsi yang meningkat drastis sejak mobilitas masyarakat yang meningkat, sejak PPKM dilonggarkan. Tapi kelangkaan BBM juga menimbulkan kekhawatiran, jangan-jangan Indonesia lagi mengarah krisis energi. Seperti terjadi di Inggris, Cina, India, dan Singapura. Wah, ini gawat. Jangan dong. Menurut Ketua Organda Sumatera Utara, Haposan Sialagan, kelangkaan solar juga membuat pengusaha organda merugi. Karena harus mencari-cari cara agar tetap bisa mengangkut barang. Jadilah mereka beralih ke BBM jenis Dex dan Dex Light yang tak bersubsidi, yang harganya lebih mahal. Langkanya solar juga dikeluhkan ribuan nelayan di sejumlah daerah, seperti di Aceh, Bali, dan NTB. Juga di pantai utara Jawa, Pantura. Mulai dari Kendal, Rembang, Jawa Tengah, hingga Gresik, Jawa Timur. Nelayan-nelayan di berbagai daerah itu memilih libur. Karena kalaupun bisa memilih solar, jumlahnya dibatasi. Nggak cukup untuk berlayar. Menurut Pertamina, langkanya BBM di beberapa daerah terjadi karena adanya peningkatan konsumsi khususnya solar bersubsidi, Pertalait, bahkan Pertamax. Dan ada kejadian terlambat pasokan, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Beralasan nggak kalau kita khawatir bakal terjadi krisis energi? Pemerintah sih menggaransi, kebutuhan BBM akan tercukupi, baik gasolin maupun gas oil. Tadi kami bersama media sudah mengajak langsung meninjau PICC atau Pertamina Integrated Command Center untuk melihat langsung dan membuktikan bahwa stok solar nasional mencukupi. Tahun ini, pemerintah menyiapkan kuota 15,8 juta kiloliter solar bersubsidi. Sampai kuartal ketiga, menurut Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian SDM, Surya Ningsi, sudah terpakai 11,29 juta kiloliter. Jadi masih tersisa 4,5 juta kiloliter untuk dua bulan ke depan. Nah, sisa kuota itulah yang harus diatur ulang distribusinya. Karena ada daerah yang konsumsinya meningkat tajam, dan ada daerah yang masih adem-adem saja. Kementerian SDM, BPH Migas, dan Pertamina harus bergerak cepat agar kelangkaan BBM di berbagai daerah tidak meluas bila perlu menghitung ulang kemungkinan penambahan kuota. Terima kasih telah menonton!